Purna Paski Braka Indonesia Kabupaten Tabalong di bawah naungan Disporapar mulai melakukan seleksi bagi calon pasokan pengibar bendera pusaka tahun 2023. Seleksi ini sudah dimulai sejak Selasa 7 Maret 2023, mulai dari seleksi administrasi peserta, kesehatan, wawancara, keterampilan bahasa Inggris, bakat, dan psikologi. Kemudian pada 9 Maret 2023 dilanjutkan dengan seleksi parade, kesamaptaan, fisik, baik lari 12 menit, sit up, push up, dan back up. Seleksi ini diikuti beberapa sekolah menengah atas yang ada di Tabalong, terdiri dari 51 orang peserta putri dan 71 orang peserta putra. Palitia seleksi mencari 32 orang, terdiri dari 6 orang yang akan dikirim untuk mengikuti seleksi Paski Braka tingkat provinsi dan yang sisanya untuk Kabupaten Tabalong. Pelatih Paski Braka Tabalong Oki Satriani berharap peserta yang lolos seleksi dapat mengikuti latihan dan karantina dengan serius, sehingga dapat mensukseskan pengibaran bendera pada hari kemerdekaan. Jadi harapan saya kepada para peserta yang akan lulus seleksi ini nanti besar sekali bisa melaksanakan kegiatan di hari kemerdekaan dengan sukses dan lancar, mengikuti latihan tanpa keraguan dan tanpa ada kendala selama karantina, serta bisa menjadi kebanggaan kita semua, khususnya Kabupaten Tabalong. Petugas yang melakukan seleksi ini terdiri dari Desporapar sebagai panitia utama, serta tim seleksi terdiri dari Purnapas Kibraka Kabupaten Tabalong, Kodim 1008 Tabalong, serta dari Polres Tabalong. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.